ini kalau pakai daging lokal biasanya agak keras ya jadi kita harus mengempukkannya dulu pakai alat ini gini ya kalau nggak punya ya pakai garpu sampai benar-benar lunak kalau pakai daging import yang empuk biasanya lebih cepat ya ini pakai lokal jadi harus di treatment men dulu ini supaya empuk kalau enggak nanti sia-sia kita bikin bistiknya dagingnya utuh terus di tenderizer gini ini tadi satu kilo lakukan sampai benar-benar empuk ini sudah empuk hai hai welcome back to my channel balik lagi dengan Marcelina hari ini kita mau masak bistik resep omahi nah ini tadi dagingnya yang sudah empuk ya ini memang kalau pakai daging lokal nih harus di empukkan dulu lebih enak pakai daging import sebenarnya kemudian di sini ada satu buah tomat ukuran kecil nah tomat ini kalau enggak ada nanti bisa diganti dengan setengah sendok teh cuka karena fungsinya itu supaya ada rasa asem-asemnya gitu loh nah kemudian bumbunya sederhana saja satu sendok teh pala bubuk ini pala yang sudah aku parut ya pala yang dihaluskan dihaluskan 1 sendok teh garam dan 1 sendok teh penyedap rasa boleh pakai MSG atau kaldu jamur atau kaldu ayam atau kaldu sapi bebas ya ini pala dan bawang putih tadi nanti kita akan membutuhkan cukup banyak kecap manis ya sekarang kita akan mulai memarinasi ini dagingnya tomat kemudian seasoningnya tadi masukkan saja semuanya masukkan saja semuanya ditambah kecap manis kecap manisnya ini agak banyak kurang lebih tiga sendok makan atau empat mungkin ya seperti ini terus kita marinasi dagingnya bersama tomat-tomatnya dihancurkan ya begini ini dimarinasi kurang lebih satu atau dua jam boleh lebih lama juga boleh nah sederhana saja ya kan dimak seperti ini biarkan seasoningnya ini meresap nanti kita akan lanjut proses memasaknya ini sudah empuk dagingnya jaman dulu Oma juga nggak pakai daging import teman-teman semuanya pakai daging lokal makanya Oma itu selalu pakai daging lokal nggak kenal daging import dia nah sudah seperti ini kita masukkan kulkas terus ditunggu kurang lebih satu sampai dua jam nah sekarang saatnya kita goreng panaskan mentega di wajan telefon supaya dia nggak lengket ya biarkan sampai sampai meleleh nah ini dagingnya nah ini utuh-utuh nanti kita panggang kita masak dan kita potong-potong ketika mau menyajikan ya sudah meresap sempurna enak sekali nah 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 kembali ke wajan kalau kalau menteganya sudah panas sekarang sekarang kita mau tumis baginya kalau listrik di pastik yang ini rasanya itu ada manisnya ada segernya dari tomat tadi itulah kenapa dikasih tomat atau cuka Ini sesuai selera untuk singkat kematangannya Tapi aku suka Dua menit Setiap sisi Jadi satu sisi ini Kita tunggu dua menit Dibalik dua menit lagi Dan selegai Nanti kuahnya Akan dibuat sebagai Kausnya Kita tunggu dua menit Setiap sisinya Supaya tidak kering Kita kasih sedikit air Wow Wanis sekali Saat ini Dites rasa Kurang apa Manis asin gurihnya Boleh dikoreksi Sudah menarik hati Nah ini sudah matang Kalau menurut selera aku Terserah kalian kalau mau lebih matang lagi Boleh Airnya bisa ditambah Sekarang mari kita potong-potong dan sajikan Saatnya dipotong-potong Kita mau sajikan Nah untuk tingkat kematangannya Boleh disesuaikan dengan selera Wow Mampuk sekali Lihat ini Masih jusnya Hmm Kita sajikan Nah nanti dihidangkannya Kita pakai sayuran Seperti ini Nah cantik ya Sekarang kita siramkan kuahnya Inilah resep Bistik Omahi Ini adalah masakan Masa kecilku Lah Ini dia Bistik Omahi Disajikan dengan Kentang Wortel Buncis Lada Dan telur Yang direbus Oke Terima kasih sudah menonton Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe Like Comment dan share ya See you Thank you Thank you Terima kasih telah menonton!